Halo selamat malam ketemu lagi dengan Lembu Tambun di Jurnal Lembu Malam-malam siaran dan kali ini siaran podcast gue hari ini Mau gue bersembahin untuk sahabat baik gue Mas Anton Yang gue ikut berbela Sungkawa karena sang istri meninggal Dan juga harus menanggung beban dengan Gue bisa ngerasain sebagai seorang ayah yang harus bertanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan Maka kemarin tuh si abang sahabat gue ini datang ke kantor dan gue berinisiatif untuk mengajarkan ilmu baru Ya jadi gue tau rasanya bagaimana berjuang sebagai seorang ayah Jadi kita juga dalam hidup berkeluarga juga harus mempersiapkan banyak hal Ketika kita membangun sebuah keluarga harus ada persiapan dana pensiun Harus persiapan juga dana buat anak-anak ya gitu Tapi kalau cuma nabung doang ya Kalau kita cuma nabung di bank doang Nggak apa namanya Nggak nyampe-nyampe gitu ya Nggak cukup gitu Kalau kita ketika bekerja terus kemudian nabung doang itu nggak cukup Tapi kita harus investasi Nah masalahnya nggak banyak orang tahu investasi yang tepat Kadang-kadang kena jebak Nah sahabat gue ini Gue ajarin Dan pas kita lagi ngobrol Bro mau nggak nih gue ajarin ini Ini bagus Gitu Dan ini lebih oke daripada deposito Karena kan diatasnya deposito itu reksadana pasar uang Ya kan Nah sebenarnya duit itu udah klasifikasinya udah diinvestasikan Kalau masuk reksadana pasar uang Dan apalagi gue seneng banget pas kita lagi ngobrol gitu Ternyata dia Sangat apa ya Antusias banget Wah cerita gue iya Karena gue cinta nabung Wah nah gitu ya Ini yang gue seneng Jadi Gue akan perkenalin Itu latar belakangnya Kenapa gue akan perkenalin Alat yang terbaru ini Yang sangat sebenarnya Karena gue udah ngerasain Selama 2 tahun ini Gue juga mata gue jadi terbuka Dan gue baru tahu nih Makanya gue hanya ngajarin Apa yang gue tahu Apa yang memang bermanfaat Dan Manfaat ini harus dibagikan ke orang lain Nah gitu Ada yang namanya Ipot Pay Sebenarnya ini dari perusahaan Namanya Indo Premier Yang udah lebih dulu mengeluarkan namanya Ipot Go Untuk percampuran antara untuk Reksadana dengan saham Jadi transaksi langsung disitu Nah Ipot Pay ini Lebih untuk pengembangannya sih Untuk transfer duit Dan segala macemnya Sebenarnya satu akun juga Ipot Pay, Ipot Go Ipot Fund Terus kemudian Ipot Ku itu Satu akun semuanya Tapi Melalui kalau misalnya Apa yang bikin untung Nah daftarnya Registrasinya lewat online Melalui Ipot Pay Nah sebenarnya ini perusahaannya Gue waktu di kantor Bersama Bang Anton ini Gue kunjukin Perusahaannya Kredibilitasnya Ada semuanya Datanya Dan tinggal Kalau teman-teman mau Tahu Silahkan Apa Lihat di bawah Ada linknya Untuk Kredibilitas Untuk perusahaan ini Ipot Pay Nah Ipot Pay ini Gue lanjut ya Ipot Pay ini Bisa ketik di www.ipotpay.com Atau lewat dari Google Di situ Ketik www.ipotpay.com Nanti keluar Ada Tulisan Ipot Pay Tabungan simpanan online Bunga tinggi Nah Keuntungannya apa Karena gue mau ngajarin ini Ipot Pay Itu adalah Sebenarnya Dari punyanya Apa Di sini ada Aboutnya ya Ada penjelasannya Ipot Pay Platform Keuangan Yang memfasilitasi Kegiatan pembayaran Pihak ketiga Yang menghubungkan Transaksi Business to Customer Sampai dengan Business to Business Dengan mengintegrasikan Poin-poin Namun Yang Dari pengalaman gue Di sini Walaupun di sini ditulis Dengan visi Menyediakan Solusi keuangan Secara Transparan Return lebih tinggi Rekening dana terpisah Bank level security End to end Solution payment More payment option Simple and User friendly No transaction fees Dan Payment status alert Tapi dari pengalaman gue Pertama yang gue rasain Dengan menggunakan Ipot Pay Yang sebenarnya ini Sekuritas Yang menyediakan Yang menjadi pintu masuk Untuk kita Masuk ke reksadana Pasar uang Yang udah terpilih Sama mereka Maka yang gue rasain Satu Returnnya lebih tinggi Berasa sih Gue udah return Lebih tinggi Dan dia punya Diversifikasi Lebih banyak Ya gitu Rekeningnya Dan dana terpisah Nah Jadi dana terpisah Jadi dia punya RDNnya sendiri Punya rekeningnya Di bank tertentu Jadi tidak Di sekuritasnya Tidak ada manipulasi Jadi Kalau e-wallet Konvensional Itu lebih Kadang-kadang Misalnya kita masukin Tidak bisa dikeluarin Nah ini E-walletnya ini Dompet digitalnya ini Lebih pada Memutar uang Gitu Nah Perputaran uang Dan juga Gue ngerasain banget Ada sistem keamanan Yang luar biasa Terus Kemudian Yang paling berasa banget Kalau misalnya Gue mau bayar kartu kredit Bisa langsung lewat Ipot Pay Jadi Dana gue yang masuk Dana gue begitu masuk Kalau memang gak kepake Langsung dimasukin Ke reksadana pilihan Dan itu kita bisa lihat Dan itu bunganya Juga kita bisa lihat Kontrol tiap hari Juga kita bisa lihat Dan pada saat yang bersamaan Ketika kita harus Bayar kartu kredit Monggo Silahkan bisa juga Transfer antar bank Bisa juga Ya Dan itu Gak ada Gak ada biaya Apapun gitu Jadi gak ada biaya Transfernya Nah Kita lihat Ada benefitnya Kalau di website ini Di artikel ini Ada dikatakan Benefit pertama Benefit kedua Benefit ketiga Benefit yang gue suka Dari pengalaman gue Selama 2,5 tahun ini Pake Eh sebenernya Sorry Dari 2017 Gue pake Sampai 2020 Ya Jadi benefitnya itu Return up to 10 Ya Walaupun sebenernya Yang paling penting itu Lebih tinggi Daripada Deposito Ya gitu Jadi bener Return up to 10 Menuju 10% Ya Tapi Emang Dari pengalaman Belum ada Yang bisa langsung Menjadi 10% Tapi up to Lebih tinggi Daripada Deposito Kedua Benefit kedua Kita bisa Belanja di e-commerce Ya Tapi karena Fungsinya Gue lebih suka Untuk Apa namanya Ternyata disini Bisa top up E-wallet juga Untuk gopay Segala macem Gue belum pernah coba Transfer dana Iya Kalau transfer dana Iya Dan ini manfaatnya Enak banget Jadi gak ada biaya Apapun Kalau kita mau Transfer ke tempat lain Terus kemudian Yang paling berasa Adalah gratis Biaya transfer Itu Itu yang Itu yang bikin gue suka Karena Transfer biayanya Gak ada Apalagi misalnya Kalau gue Gue masukin ke situ Pake rekeningnya BCA Terus kemudian Dari BCA itu Transfer ke tempat lain Gak ada biaya Dan Yang paling Berasa Sebenarnya Bunganya itu Lebih tinggi Daripada bunga Tabungan biasa Dan Makanya gue Lebih tertarik Sekarang Kalau misalnya Gue gajian Gue akan lebih suka Untuk langsung Naruh di Ipot pay ini Begitu gajian Orang gajian kan Sekitar tanggal 27 Sampai tanggal 5 Ya gitu Dan gajian Langsung masuk ke situ Karena Kena ke situ Duit akan langsung Diputer Gitu Jadi lebih aman Terus kemudian Kalau misalnya Investasi Kalau investasi Pembayaran Jadi dilakukan Dilakukan Satu platform Jadi bisa langsung Mudah Ya Dan yang paling keren Adalah Kalau misalnya Ketika Apa namanya Ada Fitur yang Kita bisa Melakukan Untuk bikin Kalender Pribadi Jadi kita bisa Buat Kalender Pribadi Oke Semoga Ini bermanfaat Buat kita semua Sampai jumpa Di Kesempatan berikutnya Dalam Ulasan tentang Ipot pay berikutnya Terima kasih Salam dari gue Lembutambun Selamat menikmati